Sejumlah universitas ternama dunia seperti Stanford University Amerika Serikat dan Central Queensland University Australia akan membuka kampusnya di Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong kualitas pendidikan di dalam negeri. Mengingat seperti dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat konferensi pers di Jakarta pada 8 Maret Indonesia membutuhkan universitas kelas 1 karena rata-rata universitas di Indonesia memiliki ranking di atas 200 dunia. Perguruan tinggi dunia itu jelasnya bersedia membuka kampus di Indonesia namun meminta operasionalnya dimiliki mereka sepenuhnya. Pemerintah menurutnya tidak keberatan. Kalau universitas dan profesornya mengajar di Indonesia maka lebih banyak lagi anak Indonesia yang bisa belajar dibandingkan dengan sistem yang sekarang hanya keluarga tertentu atau middle up ke atas yang menikmati pendidikan di luar negeri. Agar pendidikan yang berkualitas dinikmati oleh seluruh anak Indonesia Erlangga mengatakan pemerintah akan memberikan stimulan berupa beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP. Menurutnya sudah menjadi hal umum bila sebuah ibu kota negara memiliki partner dari universitas. Karena di setiap kebijakan publik harus selalu ada mitra dari kalangan akademisi. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara, mewartakan.